hai 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 ya Allah Hai pon nikora sidong aja utak-kaji diri jadi memang untuk menunjukkan rasa mahabah rasa cinta terhadap Rasulullah yang pertama adalah memperbanyak membaca sholawat dan yang nomor dua adalah itu bahwa sunnah mengikuti sunnah-sunahnya Rasulullah pada malam hari ini kalau ingin nyampe ini beberapa sunai kajik nabi sunai kajik nabi ini wakeng roto-roto amal-amal soleh itu ya sunah-sunai kajik nabi sudah ya roto-roto nah sebabnya aku aturnya ini beberapa daudawipun Rasulullah yang ditafsiri oleh para ulama-ulama hukama ulama-ulama yang ahli hikmah ulama-ulama yang ahli mengobati hati manusia dawipun ulama ahli hikmah arba'atun hasanun walakina arba'atan minha aksan onok perkoro papat singapi turyenek patang perkoro singluwe api dari empat perkara tersebut jadi enak patang perkoro api marikwi enak patang perkoro singluwe api dari empat perkara tersebut nah ini dengan isong lakon ini berarti jenang ternasuk man ahya sunnah tifakot ahabani sopowongi singkurep-kurep sunnahku berarti wongkwi singkrisno karaku waban ahabani kanamai biljana sopowongi singkrisno karaku bakale ning surga karaku ini kudawe kajik nabi Muhammad SAW lah patang perkoro yang pertama adalah alhaya'u minarrijal hasanun jadi menungso khususnya wonglanan ikinduwe roso isin wiyapi pak dan alhaya' itu termasuk akhraknya rasulullah SAW akan tetapi ada satu perkara yang lebih baik lagi daripada malunya seorang laki-laki walakin nahu minal mar'ah asan isin kui nek dinduwe ni wonglanang api nek luwe api nek singkduwe isin kui wong wedo artinya apa ketika masuk bulan maulid seperti ini berusaha lah mengamalkan akhlaknya rasulullah yang memiliki rasa mahu wong wedo ojo gampang-gampang ngubar aurot ojo gampang towo-towo ojo gampang gampangan dan jangan sampai lho kok coro wong wedo itu semua kok aman-aman saja menutup menjaga dirinya dengan baik ya insyaallah suatu negara itu akan aman-aman saja tapi semakin uwakeh bungkus-bungkus yang dibuka ya negara ini akan pelitri-pelitri saja terus yuk nabar ini lo ini kita persingkat satu perkara yang baik yang didawakan ulama-ulama yang ahli menghubat di hati ini tadi salah satu akhlaknya rasulullah kita itu sebagai manusia harus memiliki sifat yang namanya alkhaya' memiliki rasa malu dengan rasa malu uang niku disawang ketok menarik uang niku nyungkani wibowone uang muruai uang niku wau ya tambah tapi ketika seseorang itu tidak memiliki rasa malu yowes wiman disawang yokoyora beres disawang yokoyopie koyora tepates dan sebagainya jadi prosok malu itu memang harus kita hidupkan di dalam diri kita semakin kita memiliki rasa malu 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 bahkan kita mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak pantas kita akan semakin malu dan malu ini tidak harus kepada sama manusia termasuk malu karo gusti Allah contohnya nopo merasa bahwasanya diri kita sudah dipenuhi nikmat oleh Allah tapi sama sekali kita tidak pernah menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka dari itu keberadaannya masjid di depan kita ini piye dengan iso makmurni gusti Allah wais isong ke'i rezeki iso gaya kubah gusti Allah waisong ke'i rezeki majid singapik nah awa ibadah ini izin orang ini jengan dui izin berarti jengan kuduhnya paham karo dawe kajik nabi in nama yakmurumah sajidaktoh iman amana billahi waliyawil akhir saat temennya wang sing makmurni masjid di gusti Allah berarti wang sing iman karo gusti Allah lantino akhir dan berarti ya sebaliknya wang iman tipis roh roh majid-majid ini kini ngunut neng jeding ngunut neng beseh apa kira majid di res area lah kadang-kadang enak masjid roda api malah memotapoto wang itu kok lah milo nek panjang-panjang dengan niki uang sing iman karo gusti Allah iman karo dino akhir dan orang-orang yang memiliki malu kepada Allah hidupkan masjid-masjid anugah dari Allah subhanahu wa ta'ala seperti ini Mugi-mugi ayat diwikabih soh makmurni masjid aminallohumah dan yang nomor dua apa setiap manusia itu harus mempunyai sifat yang namanya al-adil adalah seimbang pada semua perkara atau urusan dan menjalankannya sesuai dengan syariat siapa ini harus berat hanya sampai dari nomor-normani wabung menerimu karaoke maksyi cuma mencid yang tidak tahu rohan yang tidak tahu . ibadah yang tidak tahu hanya sampai dari waktu yang tidak menerimu kamu harus adil dalam kehidupan ini artinya adil itu bukan masalah adil ini adalah masalah dung-dungan kamu harus memiliki rasa adil adil kepada dirimu sendiri. Jangan sampai dirimu ini hanya ternodai oleh kemaksiatan-kemaksiatan. Karena apa? Alamatu irodi anil abdi istigholuhu bimalaiknihi. Itu kata Rasulullah. Ketika panjengan itu kok disibukkan dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi dirimu. Dan kamu nyaman-nyaman saja. Itu pertanda bahwasannya Allah mulai meninggalkan sampean. Dekeng anpusat beserahnya ini ngalaman, Pak. Dekeng anpusat beserahnya ini. Mulakan ada uang ini kuah kuripe adil dia tawasut dalam semua perkara, seimbang dalam semua perkara, sesuai dengan syariat. Senajan gampang lakoni duso, tapi gampang tuh, toba. Senajan kadang yulali, kadang merotok hilap, mari subuh mau selot, tuh dan yu mangkat. Senajan kadang moro-moro hilap, tuh nangih, gue minta infak. Siap, boleh ya, Pak? Bagi dong. Nah, iya. Siap lagi, itu ceritanya jika akhir. Ternang, enggak usah khawatir, Pak. Wah, harus duit, masakku. Nah, adil itu penting bagi setiap manusia. Akan tetapi bagi seorang pemimpin itu jauh lebih baik. Baik. Adil bagi setiap manusia, itu baik. Akan tetapi, adil bagi setiap pemimpin itu jauh lebih baik. Baik. Karena apa? Setiap pemimpin, kelah akan dibintai pertanggung jawaban. Duh, wah, ini berarti ngindir Pak Pati. Tidak. Pemimpin apapun, termasuk pemimpin rumah tangga. Paham gak? Termasuk pemimpin anak-anak. Kaya emak-emak, kaya Pak Pati Jendengan. Jangan sampai Jendengan pulang, terus akhirnya mengejas suami Pak Jendengan. Wah, memang gak buang ini kesikap. Termasuk diri Jendengan sendiri itu loh. Yang memimpin anak-anak Pak Jendengan. Kalau sampai anak Pak Jendengan tersesat ke jalur yang tidak benar. Jendengan juga akan dibintai pertanggung jawaban. Maka dari itu, Jendengan harus berusaha adil dengan keadaan tersebut. Piyek, duek, duek, anak. Dicetek, denik, arok, kiai. Dicetek, denik, arok, pesantret. Berilah tugas-tugas kebaikan, sibukkanlah dengan kegiatan-kegiatan kebaikan. Insya Allah, keluarga Pak Jendengan akan selamat dan mulia dunia akhirat. Amin. Dan yang nomor empat, nomor tiga, Wataubah Minasih. Satu perkara yang baik lagi, yang nomor empat adalah taubatnya seorang, seseorang yang sudah tua. Sing nomor empat telur adalah taubatnya seorang orang tua. Ya Allah. Taubatnya seseorang orang tua. Taubatnya orang tua itu apa? Kerana yang mau jadi yang memang? Wisnya dekima. Mati. Akan tetapi, ada lagi yang mengungguli taubatnya orang tua. Yang lebih baik taubatnya siapa? Walakin naha minasih sahababi aksa. Taubatnya seorang pemuda. Kerana yang pemuda wikok kelima taubat, masa depannya insya Allah akan baik-baik saja. Dan kelah insya Allah dia akan menjadi subhanu yau rija luluat. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Mulanya remaja remaja-remaja masjid tinggi ku durit. Ini kampak arjus ya Allah di GIA nunggah wayang ini ujublu ngablu muntok. Saat garangan-garangan musa, betik-betikmu, pia caranya menjidiki kopen. Minimalnya kita ragu jamaah. Ini jadwal kue waya resik-resik kobohan. Ini jadwal waya kue mangkat ngecor. Ini jadwal waya kue dimarkiri wong jumatan. Kamu harus memiliki kesibukan seperti itu. Karena sebaik-baiknya tobatnya orang yang tua, orang yang mendekati kematian, adalah tobatnya anak muda yang belum ternudai oleh apa-apa. Potensi. Jadi orang ngapain itu. Jadi orang usaha tobat kok ngerti ini? Wah, kalau ini mangus, kalau ditobat, kalau kalau ini dari kerasa ini barang-barang, ditobat ini mati. Ya, ini kuekwis. Ngerti mati mutau piro, umur piro. Dan ini moro-moro, mungkin muntur penak-penak di WA Israel. Posisi, bos, serok, nyadak aja, moro-moro, memlewet asem. Akhirnya pak, kuatik umumnya. Innalillahi wa innalillahi roji'un. Yang unukwi, mulakno, jangan pernah menunda-munda tobat, karena kebaikan yang selanjutnya, yang nomor tiga yang dikatakan, ulama-ulama ahli kima adalah tobatnya seorang pemuda. As-sababuhum imadul hadir. Jangan nom nom, mari nolik muletri pak. Mari nolik muletri. Kamu jangan bodoh-bodoh menjadi orang terenggalek. Kamu memiliki bupati yang mudah. Ini adalah tamparan dari Allah SWT. Gimana kamu bisa lebih dari bupati. Jika kamu bisa jadi bupati, aku punya semangat. Aku punya wapi daripada Mas Ibin. Minimal seumuran Mas Ibin, aku bisa jadi gubernur. Loh, aku malah ledah-ledah-ledah. Mek jahat gongan, lumayan di Mas Ibin. Tidak ada yang mimpin terenggalek. Kalau ngopak, ngopi, kawah, kawah. Lumayan. Kapan maju? Kamu itu adalah sebabu umum imadul hadir. Pundasi pilar negara ini sampai aku. Jumlah ngopak, ngopi, ngeselat, 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 ngeselat. Kalau turun majid, alasannya orang yang dikatakan ini. Nah, turun majid. Majid yang dikatakan ini, ya imam-imam laku, Pak. Tidak ada yang dikatakan. Tidak ada yang dikatakan. Tidak ada yang dikatakan. Tidak ada yang dikatakan. Bermawan bagi orang kaya, itu cukup baik. Itu sangat baik. Akan tetapi ada yang lebih baik, yakni, walaikin nahu minal fukoro'i asan. Bermawan di orang yang miskin, randu lho popo, ikil wapik. Artinya apa? Jangan sampai kamu itu bersudako, berbagi kepada yang lain, ini adalah kebodohan yang tol kwadrat. Karena apa? Ketika kamu miskin, kamu rajin bersudako. Artinya kamu itu terima dengan keadaanmu, dan artinya kamu syukur dengan keadaanmu, dan ketika seorang mampu bersyukur, janjinya Allah, info dari pusat sangat jelas, nikmatmu akan ditambahin oleh Allah. Tidak ada yang lho man, waktu itu ada yang lho man, yang lho man pelit-pelit, jadi uang, jadi cahna, jadi orang mampu, ketaraan yang merokok, yang merokok, duduk dengan ikan cani. Bukankah itu kok? Lho man itu penting pak, lho man itu penting, terus oleh usaha sok-sokan, jadi al-hibadah baru kita pulit. Karena apa? Dari kajik Nabi As-Sahiyu, Al-Jahilu Sahiyu, orang goblok yang lho man, ahabu ila Allah, ini luweh di Trisna ini khususnya Allah, min abidin bahilin, daripada orang ketahuan, bintinan yang majid, wah, sujud sampai batu yang kentok, tapi kawaya hene kota infak liwat, menengih, gegemtot ora mampu, wangetekok? Jajalongan tuturus, mampu kora, wis saking pelit, makanya jadi orang itu, jangan pelit-pelit, karena apa? ketika kamu bisa menjadi orang yang lho man, ini adalah solusi untuk mendekatkan diri kepada Allah, kamu perlu ingat, yang mandi itu bukan doa orang sulai saja, tapi doa orang lho man, ya mandi, mulaknya nenek orang lho man, ini malati mesti apa? malati tenang wang lho man, bahaya, jadi jangan gemen-gemen, dikira yang mandi itu doanya ustaz saja, kiai saja, wang lho man ini mati pak, jalan nih, bahkan dalam suatu kitab itu diceritakan, ketika orang lho man itu kok mendapatkan balak atau musibah, Allah itu langsung mengutus malaikatnya, untuk segera menolong orang tersebut, mulaknya lho man, uang ini saudara di alami daful balak, gitu, saudara kok ini daful balak, nolak, balak, mulaknya, dan tidak usah menunggu kekayaan, asahiyu koribun minanas, asahiyu koribun minallah, uang winik lho man, cedekarung menung soh-menung soh-menung soh-liani, dure akeh, koribun minallah, dan dia akan dekat kepada Allah SWT, munggu-munggu sedoyakang hadir niki, termasuk orang-orang yang saya ceritakan itu tadi, termasuk diri saya yang, diri saya yang keras ini, diri saya yang hina ini, termasuk kita itu, semoga dikumpulkan dengan Rasulullah SAW. Di akhir ngaji saya, saya sering mengajak, istighfar dan soalat, ayo kita itu manusia yang penuh dengan dosa, kotor sekali, kita sering berbuat dosa, ya toko manai panjir dengan, adanya kekayaan di dalam diri panjir dengan, itu anugerah dari Allah, adanya kelebihan di dalam diri panjir dengan, itu anugerah dari Allah, jabatan panjir dengan, itu anugerah dari Allah, karomah keistimewaan, itu anugerah dari Allah, kamu diciptai banyak orang, memiliki jamaah atau apapun, ingatlah, ingatlah, itu anugerah dari Allah SWT, termasuk aku, Elina wa'uddin, milo, moho dalu-dalu, dalu-ligi, sara-sara, kita ilah-ilas, dan membaca istighfar kepada Allah SWT, semoga malam ini, diturunkan baufiroh, dan diturunkan hidayah oleh Allah SWT, La-hili-las tulid, Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim, kita semua yang berakhir disini, adalah orang yang bersantan, ikan pantas, untuk masuk ke dalam surga, majinan dia Allah, agar kita semua sangat takut, dengan pantasnya, tapi meraka pantas dengan dia Allah, Ya Allah, Ya Allah, ya nampu ter, ya turunkan baufiroh, imun pantas dengan, dan lupu minggu, Ya Allah, ya nampu ter gitu, tiang ikan sopong, Ya Allah, tiang ikan sambur pantas dengan, paling nikmat, tapi berarti nanti ibadah, jadah terpajar dengan dia Allah, putar hati, dan kita kalian pajar dengan dia Allah, selamat menikmati, alhamdulillah, selalu memirimin busan, mebebani orang tua kita turunkan hidraya kepada kami, turunkan bagfiroh kepada kami berikan kami ilmu yang berbanfaat, ilmu yang mendekatkan kami kepada Allah Rizqat si'at wa tub' alainah Tawbatan su'at Ya Allah, Rizqat si'at Rizqat si'at Allah Rizqat si'at Rizqat si'at Tawbatrat Ya Hasid Ya Hasid Al-Fatihah 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 Allahumma 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 Allahumma